Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Merah kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjadi satu. Melalui ibadah ini, kami memohon. Jadikan kami layak untuk menerima kekuatan darimu. Agar kehidupan kami dapat mewujudkan kehendakmu. Tuntunlah pungguan peparan Raja Sitepang si Indonesia, si Tanggang si Galingging, si Mani Huruk si Dauruk, agar langkah dan hati kami tetap satu seperti engkau di dalam Yesus dan bersama-sama dengan roh kudus menjadi raja atas luruh ciptaanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Pirman Tuhan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu se-ia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir. Berbahagialah orang yang mendengar Pirman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat 353 ayat 1. Pembacaan Pirman Tuhan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Pembacaan Pirman Tuhan serta memeliharanya. 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 Terima kasih. Sejenak kita ini merenungkan kembali acara-dreami acara yang sudah kita lalui. Terima kasih. Dan kemarin kita ikuti Rakyernas, Raja Sitanggang dan Buru di Indonesia. Dan hari ini kita berada di tempat ini untuk Paso Busiol. Marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami aturkan kepadamu, karena engkau menyertai, melindungi, dan memberkati kami hingga saat ini. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu, Bapak, karena engkau masih menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami dalam acara Maso Busiol dan pelantikan hari ini. Syukur Tuhan bahwa engkau senantiasa menyertai keluarga kami yang telah dalam perjalanan menuju tempatnya dan juga dalam perjalanan menuju tempat ini. Berkati mereka. Allah Bapak yang maha baik, kebaikanmu sungguh kami rasakan lewat penyertaanmu, lewat berkatmu. Karena itulah kami sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh memohon kiranya acara terakhir hari ini yang kami rencanakan akan berjalan dengan baik. Semoga dengan seluruh acara itu kami semakin merasakan, mengalami bahwa engkau menyertai kami, bahwa engkau senantiasa menguatkan kami untuk membangun, menyempurnakan kebersamaan, kesatuan, dan persaudaraan yang sudah kami alami. Maka Tuhan berkatilah kami, sertailah kami dalam acara hari ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan berkatilah hambamu Pastor Walden Sitanggang yang akan menyampaikan firmanmu untuk menjadi renungan kami. Sampai hari ini, agar dengan demikian kami sungguh-sungguh yakin kau menyertai, kau memelihara, kau memberkati kami untuk kembali ke tempat kami masing-masing, untuk melaksanakan tugas kami. Dan dengan demikian, berkat dari seluruh acara yang kami lakukan tiga hari ini, sungguh menjadi buah rahmat pemberkatanmu atas diri kami. Dua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menegakkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Walden Sitanggang, kita bernyanyi dari lagu firmanmu, pelita bagi kakiku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Allah Bapak yang maha baik, terangilah hati dan budi kami, agar mampu menerima sabdamu yang menyugurkan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Amin. 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 Ulaun Raja Setepang Tanya aku Bahasa Hupangyidu Huygin Alahwi ngok ma Di umurku Na etek dobe Dikki Bui Hupatudu Sedai ngoting ngot Nima mualmi Hamiladi dolog Laupersedan nami Tabotoro mual Nah Tahu ngutut doi apalagi noain lugunyari dolog Porlu doai Riko doai Nawasad doita Noain Tado gwarniw lautan Marsobusihol Sobumaduduasta Kadamang day nang nahinaholongan Dung didok pastornel Satuaw Homa Managihon Hatani Tuh hatta Baritan nauni Pitor hupillit do baritan nauli sadaryon Dia ni dokna Dia hatana Dia unokna Dia polana Dadasi manuk-manuk Sibot teraddora Dadasitu do turku Siahuk lomoni roha Akadamang do Hatani Jesus naking Tude bata Amanah Hupuji ho amang Tuhan namang gonggomi Banuagidjang dook Tanoon Aladid Tamu Dikon Porlu nanget Udokon Ditamu Dikok Kohataisya jolonyak Kana pister Doho namar roha Alay gabedi papatar Hoit Wakasyo Tihonoton Sarbarita Pura luwalu Nino Punta Rajasitepang Ditamu Dikoduto Tala Tala Naji Jono Dipusuk Buhit Dangtihasi Di dalam undang-undang sekarang Cacat Bukan disebut lagi Cacat Secara Jasmani Tapi dikatakan Disabilitas Dalam Keterbatasan Fisik Seperti itu Opungta Rajasitepang Memiliki Kelebihan Dalam Ketidakmampuan Kesempurnaan Secara Fisik Opungta Rajasitepang Memiliki Kekuatan Daya 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 Dalam Keterbatasan Fisik Seperti itu Opungta Rajasitepang Napa Napa sahak-sahak Tanyang Tubula Jadi Mana nyakopino Parna Asesauk Mertua Dipamatam Dohok Dodi Adana Salat Dibagasar Rohaku Akadam Dohok Dainan Naboru Dohok Kita Seluhut Nana Marham Ranggi Mardong Atubu Diulau Naraja Diulau Polonon Tor Supiga Pahitan Naroon Alayta Badaridah Buhino Punta Nah Baran Badaridah Diri Nang Mek Besihapur Nucung Nucung Doh Sement Cucung Atung Malasongoni Akadam Dohok Dainang Nahina Holongan Pinopar Nirajasitepang Manang Nadidih Apin Songok Katani Jesus Naking Tua Ditam Dikok Kodo Ale Tuhan Akka Ulo Polon Muto Akan Napistar Alaydi Papatar Ho Tua Pun Nami Rajasitepang Barani Doh Hitam Ado Songoni Di Papatar Ho Doh Uli Ommu Habadia Ommu Tua Pun Nami Rajasitepang Nam Arpung Arap Pinop Parnadilia Purtibion Merludu Merpunas Merperbue Ho Bonana Jala Nuaing Tabadaridah Hode Atong Molesongoni Tangiyang Nijisuson Tua Mana Ditabuni Hode Habe Akka Hatanai Tuh Halak Napistar Anggo Dihita Halak Batang Budang Dona Pistar Budang Dona Malo Termasuk Napa Malo Malo Alay Dibagasan Berita Naulis Sederion Holip Doh Habe Ipola Nihatani Dibata Misteri Illahi Tak Sanggup Mereka Terima Yang Menganggap Diri Benar Yang Menganggap Diri Pintar Yang Menganggap Diri Cerdas Yang Menganggap Diri Tau Segala Kalanya Ini Bukan Berarti Bahwa Pinopar Nirajas Sitipang Akunya Dibawah Rata Rata Justru Kita Menganggap Mertabat Manusia Dengan Sekolah Setinggi-tingginya Untuk Membentuk IQ Untuk Membentuk Kepribadian Untuk Membentuk Mental Kualitas Kepribadian Kita Tetapi Ternyata Tidak Cukup Hanya Pintar Ada Kemampuan Yang Ditanamkan Dalam Diri Kita Agar Mampu Berkontak Secara Illahi Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Raja Sitipang Di Hagaleon Di Hahurangan Merperbuet Tanyang Ala Adong Pangodosa Dirina Tudebata Asa Ditanyaku Kita Pinoparna Sahak Rudi Sahalik Jadaryon Sungonima Nang 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 Salib Nile Eka Atong Mula Ido Napasadaho Kita Opung Doli Opung Boru Damang Dainang Nakamuna Boru Ahana Tagulut Mula 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 Mudopi Opung Doli Opung Boru Tarop Boku Na Sitong Iko Dokonok Zahalion Iko Barani Dohita Madokon Talu Maralo Musu Da Ang Be Dangarong Musu Koo Hamu Be Monang Dohita Maralo Musu Alani Hagu Gota Alani Hasera Uta Una Kola Kata Madok Monang Maralo Musu Talu Talu Atong Molesong Nidok Konok Kuma Monang Maralo Musu Alabaran Hita Pataludur Hita Tuna Mardong Atubu Tuna Marham Marham Hita 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 peparan di Raja Sitipang menang di dia pemaringanan beranilah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain beranilah bermimpi kepada ketua penguang peparan Raja Sitipang tadi saya tanya kepada Pak Segelingging Bapakku apa mimpimu Bapak apa visimu tapi ada dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh Raja-Raja yang lain berani melihat dimensi yang berbeda untuk menunjukkan kualitas tersendiri dari penguang ini apa yang khas dari peparan nyokuta Raja Sitipang unang ikut-ikutan unang kolani saru pada unway ngarisana hapedihita habata kota marpongo martangiyang tapi apa yang bisa kita buat yang kedua unang jangan terlalu lama asik dengan diri sendiri apalagi hanya melihat kelemahan dan keterbatasan yang paling sulit di Tanah Batak bagi orang Batak selama-lamanya dan sampai kapanpun ialah tentang Tarobo saat ketiga matur turpe busuk buhit dan nalau bui tuntas paturangan muna Taroboy Aisyen Najulu di mulani-mulana di narohaku sebagai pribadi sudah memiliki colong bolong untuk dikritisi alai idu terus pengulwata songon na mameop api laupadi burho ditikina manang barani do hitamadokon idu hadirion nami idu ngulu nami disima turiturian nih kami namar dongat tuhu manang namar khamarang disima tarida hauto otak alai hauto on namaripola ala barani hitamadokon tohodo nani do mi alai molo neng mardame do do hotto namar dongat tuhu namar hauto rambu bajulu hitamadolong bajulu hitamadolong nama baydame nama baysada hitam idu halak naoto nani do ni jesus dan akana pister bui maddokoni akana malo ayang bakana malo benona do teori di atas teori batakolok sudah saya tanya sadana paling borat di hitahalak batak patorak kotarobo dan itu berkaitan dengan golat dook utah lem di patorak kamu lem salah lem dipasitong sitong lem tarida kesalahan lem didukit dukit lem dipabagas-bagas lem tabahalak namalo pamalo-malo dan dan adon pangat tusyok kutarengo tarobo alai namakilala dua mulung ngai dok oparan ni raja sitipang molo rohamu hujabu huseya angkir bu bay mengallam ni tak nabas sabus aku barani doham ngantuk semua ini molo roho hujabu wang kiduli lia nokku mangin ay nyute rak mengallam ni tak manang nah hingga kita disum matari dia kena mang dainang apung doli apung baru hal to otak ikan nolo hitam hot ikan nolo hitam paturu dirita paturu rohata malodoh hamu apalagi nais samus merta robo alih waktus idone pikiran munai as lain merta robo siap mam siap mam lak batang ola boy manggar iku boy maniju dak kolani padung gardung garota iku barani minta anak ini bapakku pahapun di dupu dan di luat tabe idia saunang pajupau di hotan yan natuari terlebak dua uro di kumisip itu bu duping gilala namohok dupi molo tahatai taropo moho tur hato panas cuaca dak kusib opung doli opung boru akkadam dupi dainang napboru ibatokku kuele mahamu oma punguan koparan rajasit bang mabay ulau napboru luk wengot dak kuboto naroh akku nak wengot osdor rohako diulau napboru luk merbar bu ala oloh hita sang nidok ni jesus ditamu dikoko do hp akka parbino tuak kade batoni ali tuhan tuak kena menganggak diri nama lo alai di papatar hoy tuhal na me met tuhal na geleng tuhal na lo patoru rohana tuhal na lo mabuka diri nama molo song ni akadam dhuk dainang opung doli opung boru martu aduh hita asa emesita batua para saran di batat tanam dua koras mahita di paror amin kita bernyanyi dari buku ndhkbp nomor 792 ayat satu dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kepada botok kami boruman huruk supaya menjalankan persembahan di parah Sampai jumpa. 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 DPD. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai. 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 Jadi kita buka setelah hari ini, kami memperoleh laluan kita kepercayaan. Kita berpengaruh dengan orang-orang, dengan penasehat yang sudah tertulis. Jadi kita berpengaruh pribadi, kita berpengaruh untuk kita kepercayaan kita setiap tahun, kita bekerja dengan kita, kita tidak berpiga-piga di sini. kemudian sudah menanyakan asibu kita merjadak agar kita mengandalkan. kalau kita 10-50, 50, 50 berpikir ke-40 jadi mengatakan cigara, saya yakin kita demokrasi saja, kita demokrasi saja, jadi, pertama kita, karena kita sudah sulit artinya, kita sudah bisa melakukan hal yang lebih baik itu itu adalah prinsip kita kita dulu dihubungkan dari rumah kita kita bisa lakukan, ada yang sudah dihubungkan kita sudah dulu, kita sudah sudah dihubungkan jadi ini harus kita bisa lakukan kita sudah menginisiasi Jakarta ada anggota DPR yang kita, 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 kita. tetapi anak-anak itu membangun data yang sangat bersih diuruk S.H. Kita sudah membangun rohananya, kita sudah berjalan dengan anggota DPRK yang menginisiasi. Mungkin ada yang bercerita, sehingga saya akan beritahu tadi. Saya sudah berpikir di Medan, saya sudah berpikir Profesor Jan Fiter, saya sudah menginisiasi, saya sudah berpikir Bapak Yasona, dosen di Departasi Hemen Sen. Saya sudah berpikir, saya sudah berpikir di inisiasi, dan terbentuk hari ini, tanggal lebih terakhir, saya sudah berpikir, saya sudah berpikir, saya sudah berpikir di sini, saya sudah berpikir ke depan, saya sudah berpikir di depan, saya akan berpikir, saya mau ke tempat itu, saya mau tunggu, itu berpengaruh yang dijakarta ini berarti salah satu jadi apabila kita berpengaruh ini, kita berpengaruh jadi seperti kita di rumah, kita berpengaruh, kita berpengaruh jadi supaya dipertahankan kami siap mendukung terus jadi di pola kejang kami dari siap mendukung kami di berpesta saya di dukung bagi bagian setengah kita sebagai sebagai prasadaan sebagai prasasita di luar nasi-nasing mbak bui mula-mula kita kita mbak kita mula ada berbisnis mbak bunguan mercusuar ini ada hotel ini ada masyarakat lapo ada mbak berbisnis ini penting bergaming jadi di punggung bagaimana kita bagaimana bunguan yang besar yang berempat buat kita jadi ada lima minit dulu yang enggak lebih rati emang misi bak mulai hati majalah horosma mulai hati di hita sudi sudi akka ketua DPP Raja Sitanggang Sigalingging Simanyuruk Dohot Sidauro lupa 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 laki laki berjel 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 semangat oke sudah kita jangan padahal diri duduk aja tapi tangan di kepal oke Raja Sitepang Raja Sitepang Sitanggang Raja Sitepang Raja Sitepang Raja Sitepang Raja Sitepang sebenarnya sebagian ada yang sangat terkesimak dengan sambutan itu itulah luar biasanya jadi itulah gambaran dari berahita sudi Raja Sitepang berbeda-beda tetapi tetap satu jua anaknya Raja Raja Sitepang jadi langsung emang inang tapi kita sebutan sesepu kita di pakar emang ketua di pembinah emang insinur JPS tanggang bekamu jawab tuamang mendokon karena uli dan tuham tuhi ta sudi akka pinopani Raja Sitepang nah hadir di tempat doh di sudi di sandawalu melatih di 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 Terima kasih. 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 Tugu miniatur di pusu buhit. Sebagai peletakan batu pertama. Tugu miniatur di pusu buhit. miniatur di pusu buhit. di pusu buhit. Ya. salah satu di pusu buhit. terima kasih. dia mengatakan. dan terima kasih. dan kemudian saya diajak beliau untuk membangun Universitas HKBP dengan saya duduk sebagai anggota dari Yayasan Bendahara selama lima tahun. Saya bukan HKBP, saya GKPI, tapi saya dengan ayah iman yang huruf membangun Universitas HKBP termasuk membangun rumah pada zaman beliau. Maka saya selalu mengikutinya dan saya mengutip suatu berita siapa ayah iman yang huruf baca. Baik, suatu kali Jenderal Aiman Uruk, seorang jenderal yang cukup lama dipercaya Presiden Soeharto diangkat menjadi Kepala BKN, Badan Administrasi Kebahagiaan Negara. Dalam satu rapat, dengar pendapat di DPR, dia dikritik oleh seorang kota DPR yang mengatakan bahwa beliau menganut suku Isme, karena mengangkat banyak orang batak jadi pegawai negeri dari seluruh daerah. Dengan santai, dengan logat bataknya yang kental, Pak Mani Uruk menjawab yang isinya kurang lebih begini. Jadi pegawai negeri itu syaratnya banyak, jadi guru syaratnya ini, ini, ini. Jadi suster rumah sakit, jadi suster di rumah sakit harus ada ini, ini, ini. BKN memproses pengangkatan pegawai berasal pengajuan dan syarat-syarat. Kalau kurang, ya disuruh lengkapi, semua sama. Seluruh Indonesia juga begitu. Jadi Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, kami tidak bisa mengangkat pegawai yang berkasnya tidak diajukan dan syarat-syaratnya tidak lengkap. Jadi kalau yang mengajukan berkas dan syaratnya lengkap dari Semarang, dari Palembang, Jayapura, Kupang, Samarinda, itu orang batak, ya saya enggak tahu. Coba Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat periksa, kenapa orang yang minta diangkat jadi guru dan pegawai pemerintah, pemerintah daerah, dari Papua itu orang-orang batak, begitu. Jadi itulah, ya Bapak Amang, mari kita teladani Amang A.I. Manihurub kebetulan. Gidung ini bernama A.I. Manihurub. Beliau betul-betul orang batak yang sangat-sangat-sangat pembantu orang batak. Boleh orang tinggal di perambanan 12, 6 bulan untuk ditempatkan, tapi pasti. Saya selalu ke perambanan 12, kalau saya dinas ke Jakarta, untuk berkomunikasi, dan lain sebagainya. Inilah pesan saya, ya. Untuk peperan dari Raja Stepan, Pak A.I. Manihurub, Ropor, dan saya tahu, Mertarombok, Marga, dan lain sebagainya, hanya melalui almarhum komisar sebesar kopul pane, si Daluk. Belialah yang mengajari saya tentang Mertarombok. Mari kita teladani beliau. Inilah harapan saya. Tidak ada beda. Si Tangang, si Galinging, si Manihurub, si Daluk, bagi Bapak-Bapak, Benda Huluk kita ini. Raja Stepan dibentuk. Marga si Galingingnya bendahara saya. Awal-awal, yang kami mampu berdua, membuat, menyekolahkan, membiayai empat orang peperan setangga. Yang berhasil menjadi sabzana. Satu orang yang telahnya sekarang itu, Dokter Ahli. Itu adalah bekat, kekuatan, dan kesungguhan dari Saudaraku Almarhum, si Galinging, sebagai bendahara daripada Raja Sepungguan dan Setepang. Mari kita lanjutkan seperti yang diharapkan oleh Amang Pendeta kemarin, atau yang diharapkan oleh Amang Pastor tadi. Mari kita bangun, tunggu, namangun. Mau lihat teman kita? Semoga Tuhan memberi lagi kemampuan dan kekuatan untuk kita melaksanakannya. Semoga Tuhan memberi lagi kemampuan dan kekuatan yang diharapkan oleh Amang Pendeta kemarin. Semoga Tuhan memberi lagi kemampuan dan kekuatan yang diharapkan oleh Amang Pendeta kemarin. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin sambutan dari mewakili buru. Wakili buru, saya kurang tahu, mungkin bisa dipanggilkan kepada Amang Doktor Perlindungan Perubah untuk bisa memberikan sambutan kepada kita. Berikan tepuk tangan, muria, untuk Amang Doktor Perlindungan Perubah. Silahkan, Amang. Berikan tepuk tangan, muria, untuk berikan kemampuan dan kekuatan yang diharapkan oleh Amang Doktor Perlindungan Perubah. Berikan tepuk tangan, muria, untuk berikan kemampuan dan kekuatan yang diharapkan oleh Amang Doktor Perlindungan Perubah. Berikan tepuk tangan, muria, untuk berikan kemampuan dan kekuatan yang diharapkan oleh Amang Doktor Perubah. Pada kesempatan ini kami mewakili buru menyampaikan rasa gembira dan hormat kepada pertemuan Raja Sitepang pada hari. Tepuk tangan dulu kepada kita. Jadi izinkan kami berdua, Pak Dibuan saya, Luman Raja, berbicara di sini. Dan saya katakan bahwa adalah kebahagiaan, terserang. Kami buru bangga dengan Raja Sitepang. Tepuk tangan dulu. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, kami buru siap melaksanakan tugas yang diberikan hula-hula kami. Jadi unang mabiar hamu. Kepada keluarga Nadong Ison, Budang Do Ison, Ketua Panitia, Tulang Narisi Tanggang, Pembina, Tulang JPS Tanggang, Penasehat Profesor Dr. Juang Sitanggang, Ketua DPP Raja Setepang, Dr. Eduard Sigalingi, Sekretaris Tanggang, Sekretaris Tanggang, DPP Raja Setepang, Ketua Tulang Mangasi Sitanggang, Raja Sigalingi, Tulang Tugas Sitanggang, mewakili Sigalingi, Raja Manihuruk, Tulang Sahala Manihuruk, mewakili Marianus Nakinaim, Tulang Sidawruk, Raja Sidawruk, Tulang Victor Dapot Sidawruk, Ketua Pembangunan Tuguh, Tulang Sangap Sitawruk, Nabi Dari Pesta Raja Setanggang, Tulang Gortap Setanggang, Dota Musudena, Dung Ison, Tupuk Tanggang Matu Hamusudena. Jadi, gue arhu parlindungan purba. Kalau saya berada di Medan dan melihat pertemuan hari ini ada tiga komunikasi. Komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan sesama, dan komunikasi kepada Tuhan. Luar biasa pada hari ini semua dilaksanakan. Komunikasi kepada Tuhan hari ini kita dimulai dengan doa tadi. Komunikasi dengan sesama hamu, hula-hula tulang nami, raja nami, meninjau, tugu-tugu, dan membuat persadaan yang seperti ini. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah komunikasi kepada diri sendiri. Dan ini sangat hebat bahwa Raja Sitepang, hamu, tulang nami, raja nami, hula-hula nami, si tanggang, si galingging, si maniuruk, si dauruk adalah marga yang hebat, yang besar. Mudah-mudahan kami juga boru bisa sehebat hamu. Tolong didoakan, diberkati kami. Karena apa? Di dalam masyarakat, kita ini kan masyarakat sosial. Tentu persadaan perkumpulan begini akan nampak dalam tiga hal juga. Dalam para daton. Boleh dikatakan orang Batak dari mulai lahir sampai kembali ke tanah, tidak lepas daripada adat. Dan marga-marga ini akan terlibat. Dan juga persadaan Raja Siambaton ini juga akan nampak di dalamnya. Dan saya pikir Raja Sitepang mau sayang. Dan yang terakhir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, hamu pengurus. Dan juga kita bangga di sini hadir ketua DPP, tulang Raja Sitepang, tulang si galingging, berdoa saya katakan ini hebat ini. Kenapa? Kita ini namanya berpikir global tapi berbuat lokal. Walaupun kita sedikit di sini tapi ini beritanya kemana-mana. Karena keluarga Raja Sitepang ini ada di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Jakarta dan di mana-mana. Apalagi dengan ada IT pada hari ini. Jadi mohon doakanlah kami, Borumuna, supaya bisa sehebat hamu. Bisa menjadi pejabat-pejabat, hamu pegodang pejabat di Son. Bisa menjadi mungkin apalagi mau pemilu 2024. Nah ini perlu juga mohon didoakan. Saya pernah bertugas sebagai anggota DPDRI, senator di Senayan. Selama 15 tahun, 2004 sampai 2019. Nah ini perlu saya sampaikan juga, tulang. Eh abang, kita berduka cita atas saya jalan di sini, banyak orang menyalam saya kemarin. Karena kita memang berduka cita atas meninggalnya Eporus, mantan Eporus pendete WTP Simarmata. Beliau anggota DPD. Nah saya disalam orang. Dikatakan hamu dan mengganti, dang, au dan mengganti. Au nomor onom do. Jadi pada saat itu baru begitu, saya sampaikan kita turut berduka cita. Dan saya belum menjadi anggota DPD. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti. Karena saya nomor lima. Jadi perlu saya sampaikan itu. Supaya jangan asal jumpa orang di salam saya. Karena senang hatinya. Mudah-mudahan tahun 2024 kita lebih baik lagi. Saya pikir saya sampaikan sekali lagi, hormat kepada hamu. Hula-hula nami, tulang nami, bapak nami. Dan satu adat batak yang luar biasa yaitu Somba marhula-hula, elek marboru, dan manat mardongan tubuh. Karena kita juga, saya tahu, kita ini bukan semua beragama Kristen. Ada juga yang beragama Islam, seperti Raidir Sigalingging, kawan saya. Ada juga yang beragama Buddha, Hindu. Dan latar belakang kita juga berbeda-beda. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Salam dari keluarga kami, khususnya saya pribadi. Ibu saya, Bidan Sauria Sitanggang. Jadi hamu hula-hula nami, son. Dan satu kelebihan daripada marga Raja Setempang dan Parna. Setapi, AU berketepatan Ketua Forum Komunikasi Togas Timamora. Se-Sumatera Utara. Purba Manalu di Batara ditadikan. Kami banyak belajar, supaya bisa tutur itu pas. Kalau berketepatan dulu, masih ada yang berpasangan. Kan begitu ya, kalau sekarang tidak ada lagi. Dan inilah kelebihan hamu, Raja Sitepang, Parna, dan semua hula-hula kami, Raja kami di sini. Sehingga tutur kita tepat. Dan ini adalah kebanggaan. Terima kasih. Horas di Tasasudena. Baik, semua sudah kita dengarkan, puncaknya adalah sambutan dari Ketua Umum DPP Raja Setempang Indonesia. Tapi sebelumnya, Mang, sebentar, Mang, supaya kita relax sebentar, kita dengarkan dulu tarian-tarian dari anak-anak kita. Dari Sanggartari, Goasi. Kebetulan dari Sipanindo ini. Biasanya kita berburu-buru si dawuruk. Jadi, tapi ada yang mau akan tarian-tarian berikut sebentar saja. Oke. Kami bersilakan dengan hormat adik-adik semua, silakan masuk. Silakan masuk. Iya. Berikan tepuk tangan dan meriah untuk Goasi. Sanggartari, Goasi. Ada buru si dawuruk, ada buru mbalau. Emang atarido disakan, melodang buru si dawuruk, buru mbalau. Iya. Silakan. Bah, langsung dibuat kotak 6 uang. Oke. Musik. 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 Terima kasih 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 Iya Nah bisa digeser sedikit lagi Berta Pak Amang mengasih Oke udah silahkan Kamera Jual Amang Oke Bang Baik Silahkan kamera Exet Jadi inilah toko-toko Sitanggang di seluruh Indonesia seluruh dunia Semoga Sorry inilah toko-toko Raja Sitepang di seluruh Indonesia seluruh dunia Semoga bisa disaksikan oleh seluruh Para Raja Sitepang Di dunia melalui tayangan Youtube channel kita hari ini Saya juga bikin foto lah Si dauruh Saholoa Horas 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 Luar biasa mertopak Kurang kopak Oke saya nanya Bang Raja Sitepang Raja Sitepang Raja Sitepang Raja Sitepang Raja Sitepang Satai Salawan Horas 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 mertopak kita Oke Luar biasa terima kasih Oke Demikianlah rangkaian acara ibadah kita Sama acara pembukaan di pagi hari ini Selanjutnya kita akan bermakan bersama Setelah selesai acara makan bersama Kami harap Bapak Ibu tidak akan meninggalkan ruangan Masih banyak acara-acara yang akan kita ikuti Yang tidak kalah menariknya dari acara di awal Alana Adong dan nokita manortor Nunga dipasahat ketua umum nakingan Jadi konrap manortor doa nokita Asa tercapai Nisi doa visi satahi sauluan Baik kepada Amang Sekjen dan Amang Bakhtiar Setanggang Setelah makan siang Bersiap-siap untuk kegiatan Sosialisasi program Dan juga sosialisasi terumbuh Ini kita akan berikan waktu Hanya 30 menit saja Terima kasih Horas Kepada para perhubah senami Ngabui tabain iddha tamang Inang Asator rapak makan bersama kita Jadi panggih doa mema Tamiyang siang amang Walden Pastor Walden Setanggang Untuk membawakan Doa makan siang bersama Oh Jadi Tapi tegelo yang amang Oh Iya Adang doa ternyata disiapun Asudon Panitia Ima Sebuah acara adat singkat Najuk Nah Ternyata disiapun asudan Selamat menikmati Baik Kepada Apa Para Perhubah kami Sudah bisa dulu makanan dibagi Nanti Tapi jangan langsung dimakan Kita akan Ada acara adat dulu disini Silahkan Langsung dibagi dulu Sebelum diduakan Dibagi dulu Biar kita bisa menghemat waktu Nah Iya Baik Amang Silahkan dibawa Dalam dua Tapa Tapa Hohom Asamartanya kita Dibagasan Dibagasan Mertua kami Dibagasan 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 Asa Asa Mersadani roha kami Satahi Sauloan Saya Meridi Amma dihaso Nangat Sisa Liling Nililing Nopun Nami Raja Siti Pangkutu Jalagabisi Pertangi Yang dihami Pinoparna Asa Dapotan Apa Pagana Lomak Kami Torok Dihaso Maun Aimau Was Duhani Di Hasada Jala Ditorok Pinopar Atong Alih Tuhan Mertinangi Merbinegi Mahodi Alualun Nami Sunggu Dialualun Nyokun Nami Naperjului Anggi Matutu Hila Lahok Kami Pangaram Motyomo Naing Lam Hupatak Kassami Hasada Nami Marhiti Narak Marsipangan Dipertakuk Nimatanya Rihun Alih Tuhan Alih Pangido Hami Tuhu Pasu Pasu Majum Sipangan Do Sinum Nanayng Persa Lihon Nami Asa Margugu Hami Mang Ulahun Hinal Lomoh Meruh Alani Alih Tuhan Pasu Pasu Matong Akadong Nami Napa Tupahu Sipangan Nami Senggia Manasida Dapotan Nuli Dapotan Hapa Saum Rom Huali Tuhan Rak Marsipangan Do Nami Asa Butong Dan Di Patupa Tudu Tudu Sipangan Anon Alih Karena Sesuatu Dan Hal Lagi Dalam Perjalanan OTW Inna Alak Kita Kan Jadi Kita Nikmati Dulu Makan Makan Sambil Kita Menantikan Acara Adat Untuk Ini Jadi Langsung Bawa 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 Atal 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 Sepangan Anon Dabang Nah Ngaro Akan Acara Dek Nah Bapak Bapak Sop Kita Jadi mulai teman Tarlu mau bisa kita Pemparan putaran setepang Jadi disuruh Tarlu mau bisa kita Namah ramah rangki Sepaparan putaran setepang Adong songon Pagori di parpanganot Tadi partikianon Jadi Disakapi rohata di konsep Ulu saat main Tu pengurus Raja sitepang Mulai siat DPP Tu DPW Nang songoni Saatu DPD Mulai hur Di huron Tongdo di hita Namah ramah rangki Sak motu opat sohe Ima Sitanggang Sigalingking Simani huruk Sida huruk Alana king tutu Di acara kebaktia singkat Naung pinatu paniamata Amang pastor Nopadita Adong disyapu dison Lihat-lihatan Sadamai tuamang padita Sadamanang tuamang pastor Na selanjutna Disota patupasongon hakam Anggi atutu Rotokinai pemerintah Kabupaten Samosir Diulau ton Tasya podo Hakam Nalau tunasida Herasongoni ma konsep Molo adong dope Nalaho Masukat tababu dope Dicalohami Solima Sahat nipaguris banganon Di hita Salutna Butima Jadi naruhanami Jolo Saya masih banganon Masih pasahat Tete mangda Na terganggu Mangan Masih pasahat 発 tat Mangan Sampai Sampai Kiitos Terima kasih. 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 Tonongah, marugah, karubahin Iyahabon rusakin Ikok kutio totong tesusin Ikok kutio totong tesusin Di dalam nasa maori Iparung kilon hasusah Tungjesus haporusakin Ikok kutio totong tesusin Ikok kutio totong tesusin selamat menikmati Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. struktur, Ketua DPP Pusat Raja Sitepang, Ketua DPP Sumatera Utara dan provinsi lainnya Ketua DPP Pusat Raja Sitepang, Ketua DPP Pusat Raja Sitepang, Ketua DPP Pusat Raja Sitepang Bagaimana, Kursi Mansopata, Ketua DPP, Baca Kursi Sada, Ketua DPP Hakata Ban Kan SU Youtube Raja si Tanggang, Raja si Galinggi, Raja si Mani Huruk, Raja si Dauruk. Pasal Jai Huron. Alahita do, songon namat Jabui, hita do, namangulahululuanon, dari kita untuk kita, oleh kita. Ima namasoh. Di pasal Majo I Hur, di belakang Majo, alai soku, daisodo, robongan nih, hita namarhamarangki. Iya, pasal Tihur. Jadi, dihamu, hangginami, peparan neoputa, ima Raja si Tanggang, Raja si Galinggi, Raja si Mani Huruk, Raja si Dauruk, omacabar dihita namarhamarangki. Jadi, nabarjolo, si Tanggang, ketua DPP, Raja si Tanggang, nabarjolo, si Tanggang, nabarjolo, si Tanggang, nabarjolo, Raja si Galinggi, diwakili, diwakili, amata Toga si Galinggi. Iso kamu, amang. So, ini, siap bunguani, opunta, Raja si Mani Huruk, ima amata sahala, mani huruk, atama wakili. Ini, opakata, nabatoluhon, paopaton, ima sayano peparan neopunta, si Dauruk, ketua amata Victor, si Dauruk. Kusop, maaf, 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 maaf. Pemakata, nabarjolo, si Tanggang, si Galinggi, si Mani Huruk, si Dauruk. Disun, Raja Nami, dihita, nabarhamaranggi. Molo, sanggono pe, naboy, dihita, persahak, nipakur, si Pak Nganonon, sanggoni hur, dihita, nama kasutun, lasmaru hatta. Sanggoni, masakni hatta, dihita, nabarhamaranggi. Butemak, jadi, lanjut, mamuse, tuamata, nabarjolo, anadong dohakan, coba, ini, eh, liat-liatan, 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 tiga liat-liatan, dua, dua, kan, ini senai. Nabarjolo, dipasahatam, ima, liat-liatanon, ima, tuamata, pastor, namanguluhon, namadongani, ima, dihita, rata, permingkota, naking, sahamata, baron, tuamamang pastor. Nabarwaon, disona dong, tung, liat-liatan, mewakili sanamata, paddita, sahamon, tuamang paddita, nonamang paddita. Palastik, bui amang bui, buru nami, lejo palastik ijo, eh, parkatering, lejo palastik ijo, parkatering. Plastik, jadi, ala berhubung langisodope, ima, sihan, pemerintah setempat, disonhakan. Nion, adong, dison, songon, soba, dari kita, untuk kita, oleh kita, dong. Ina rohaku, ima, na rohata, asotari, datutu, diakana utua, diakana, nau, ta, tabata, jolo, ina rohaku, malu, bunyan, malu, sadar rohata, sahamon, ya, sobon, tu, pembinado, penasihat. Mohamad, nauli, madu surat tadi sih, sepasat, oma soba, dihamu, natuatanami, pembinado, penasehat. Jadi, ina marah, ala diboruta, teh, ina rohaku, sangonam, mai, malu, boru, nasada, hasuhu, utod, da, hita, peparan, ya, putara, setepang, saat, tu, boru, teh. Maulau, penon, adong, tu, boru, tong, manon, syani, urdo, syan, lulu, boi, manon, dipasak, di, ta, songonima, na, boi, tabar, holtasami, tari, ngok, dipakori, sipang, anonon. Jop, isipam, majon. Maulau, tungadong, penopembagianannya, ibadi, pos, majon, anope, musya, di, paringka, bama, jatusan. Ah, sauti jamang ketua, alana huida, dipunggwato, perludo, penambahan, penambahan dana, kebetulan, rohiso beberapa, pengusaha sesamosir, bolebonian, ulosi, naso, nasumadu, ilalak konobba. Bahadi, di, di, panitia, adong, dope, ulosi, adong, dope, di, jomang, roce, pri, tujo, tujo, uloso, dota, maneka. Ya, ga so, adong, manaba. Jadi, sangonon, amang ketua, molo keterbukaan ini memang, adong, 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 keterbukaan. Alemang, namo hape, ala taringot, di, dana, tanaking, nah, hurang, sapai, adong, dope, lima puluh juta. Molo, betapa, enle, lang, sisone, narwaku. Alana, dari, kita, untuk, kita, oleh, kita, doh. Tujuan, namo hape, asalam, tubaga, na, tule, hetna, nalau, si, jamon, ni, ima, panitia. Jadi, setabini kita, peparan, noputa, ate, mohon izin, ketua. Jadi, disone, adong, dipatu, papan, itia, ima, sadau, ulos. Namar merek, marsobusio, lengkap, do, logoneoputai, lapan penjuru. Jadi, dibayat disone, marsobusio, satai, saolohan, lima Juli, dua ribu, dua puluh dua. On, uloso, dilelak kami, barjolo, dua mata, opondika, sitangkan. Sa, juta lima ratus. Boa, adong, dope. Sada, dua, tuapuan dika, sa, juta lima ratus. Sada, boa, sahib kiri. Sada, dua, tolu, bahayu musikna. Baayu musiknya. Jadi, diamang ketua. Raja Sitepang Pusat, asapasipasa, mo, aso ijaloma, do, gudang. Baayu gudang panomun-pamun, ya soro. Bapak, opondika, do, amang ketua. Bapak, kiri putus. Bapak. selamat menikmati 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 agar seluruh pengurus marga dan tokoh-tokoh marga sitanggang segalinggeng Semanihuruk dan Sidauruk di daerah segera dapat menginisiasi pembentukan penguang tersebut. Melaporkan data keluarga secara berjenjang dari DPC, DPI, dan DPP. Prioritas kedua, rencana pembangunan Tugu akan dibentuk Panitia Pembangunan Tugu dengan tugas melakukan renovasi atau pembangunan di sekitar Prasasti di sekitar Talatala, Pusubuhit. Yang kedua, tugas Panitia Pembangunan Tugu melakukan pengkajian dan diskusi kepada semua pihak tentang rencana biaya dan anggaran dan sosialisasi kepada seluruh peparah Rasi Setepang pembangunan Tugu Rasi Setepang dengan alternatif lokasi. Ini alternatif, bukan putusan. Alternatif pertama adalah Talatala Pusubuhit, yang kedua adalah Haria Rasi Kudung, dan yang ketiga adalah Panitia Pembangunan Tugu Setepang tersebut direncanakan selama tiga tahun, dimulai dengan 2022 sampai dengan 2024. Koordinator pembangunan Tugu tersebut oleh Wakil Ketua Umum dibantu Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV. Bidang adat dan budaya menusun SOP peradatan Raja Setepang dengan tetap memperhatikan adat tersebut di daerah masing-masing. Kedua, memprogramkan sosialisasi dan kaderisasi Raja Persindabul. Sosialisasi adat istiadat halak batak kepada generasi muda. Terus bilang Tarobo, memfasilitasi agar setiap marga poparan Raja Setepang melakukan penyesuaian Tarobo berdasarkan botarobo Raja Setepang yang telah terbit pada tahun 2020. Menusun ranji-ranji Raja Setepang sampai kepada generasi ketujuh sesuai dengan acuan kepada setiap marga poparan Raja Setepang. Nomor tiga, melakukan koordinasi dengan penusun Buku Tarobo Raja Setepang untuk sosialisasi Buku Tarobo. Kempat, menyiapkan dokumen Tarobo Raja Setepang untuk kajian pemaparan dalam forum diskusi Parna Indonesia dan forum lainnya. Pernama Pak Tuan Nami Saudik mengenai Tarobo bahwa program Parna telah melakukan pengkajian terhadap Tarobo dan itu sudah dilakukan di gedung Paskasarjana Uki. Dan dalam hasil sementara, ada dua hal yang tertatui di situ. Bahwa penguangan Raja Nayabaton menurut Persi Sitepang adalah dua anaknya Raja Sitepang dan Raja Nabolon. Menurut Persi daripada Sibolo Tabatua dan Saragitua, ada empat Raja Nayabaton, Sibolo Tua, Tabatua, Saragitua, Muntetua. Dan Muntetua tidak hadir dalam acara tersebut dengan tidak ada alasan kepada Paritia. Jadi ala Corona, katung dopeon. Jadi perlu doa, tak bentuk suatu tim khusus ala ikut berlanjut doa diparna mengenai pembicaraan Tarobo. Lima, Dasar Neon. Nomor lima, bidang sosial. Menusun standar mutu untuk mengahalkan kegiatan sosial suka dan duka. Memfasilitasi dan mengorisasi kegiatan sosial khususnya duka dan skala nasional. Dan ketiga, koordinasi dengan pemerintah daerah tentang pengorsasian program bantuan sosial. Untuk bidang ekonomi, menyiapkan berapa program yang di bidang ekonomi untuk meningkatkan kejastraan penguat agota Raja Sitepang. Nomor dua, melaksanakan seminar dan pelatihan tentang bidang bisnis. Terus, bidang tenaga kerja dan pemberdayaan manusia. Melakukan kerjasama dengan berbagai badan usaha, lembaga di bidang perekonomian dan memberikan reformasi, lowongan kerja, menyalurkan tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk mengsukseskan program tersebut baik pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga. Nomor tiga, melaksanakan pelatihan tenaga kerja dalam dan luar negeri bersama dengan penyedia tenaga kerja atau balan latihan kerja instansi daerah. Bidang pendidikan SDM menyiapkan fasilitas pendidikan keterampilan kepada SDM program Raja Sitepang yang potensial. Memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan petahuan keterampilan SDM. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan SDM Pemparan Raja Sitepang. Meninjakan layanan informasi tentang bantuan pendidikan baik pemerintah maupun swasta. Menusun database tingkat pendidikan bagi Pemparan Raja Sitepang. Yang kesembilan, bidang pemuda. Satu, pembentukan perkumpulan pemuda-penggungan Pemparan Raja Sitepang. Melibatkan perkumpulan pemuda untuk semua kegiatan Pemparan Raja Sitepang. Mengusulkan nama lembaga sembah bola pengururan menjadi sepak bola Raja Sitepang. Untuk bidang hukum dan pemerintahan. Menyiapkan pendaftaran organisasi punggungan Raja Sitepang ke pemerintah. Membentuk lembaga bantuan hukum Raja Sitepang. Membuat perhempunan lembaga bantuan hukum untuk organisasi dan anggota punggungan Pemparan Raja Sitepang. Memberikan bantuan hukum akupokasi kepada seluruh Pemparan Raja Sitepang. Untuk bidang organisasi dan keangkutai. Memfosialisasi pembentukan DPW, DPD, DPC, Pemparan Raja Sitepang. Untuk bidang humas. Menyiapkan website dan database informasi berbasis digital khusus untuk program Raja Sitepang. Memberikan informasi data kepada bidang-bidang untuk kepentingan punggungan Raja Sitepang. Koordinator program. Wakil Ketua 1 mengkoordinir program-program dan kegiatan bidang adat, mudaya, tarobo, hukum, dan pemerintahan. Wakil Ketua 2 mengkoordinir program dan kegiatan bidang sosial, ekonomi, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Ketua 3 mengkoordinir program dan kegiatan dalam bidang pendidikan sumber daya manusia, pemuda, dan olahraga. Wakil Ketua 4 koordinasi untuk kegiatan bidang organisasi, keangkutan masyarakat, dan informasi dan teknologi. Itu program dari punggungan Raja Sitepang. Nanti akan disosialisikan ke daerah bagi kemua kita, pengurus DPW maupun pengurus DPT yang membutuhkan informasi ini, kita akan berikan baik melalui WA maupun melalui email, tinggal kirim ke kita, kita akan kirimkan. Ini program yang kita mau lakukan. Ini sekedar program punggungan peperasitipang yang diputuskan dalam Rakenas pada tanggal 13-14 bulan November 2021 di Bukur. Semua ini, semua sosialis di program kita, mulai tema Horas Madita Saluhuna. Horas, mulai tema tu abang anda, Dr. Randus Sumihar Robert Sitanggang sebagai Sekretaris General DPP Raja Sitepang Indonesia. Baik, langsung saja. Namun, Akadamang Dainang, bila ingin mendapatkan secara resmi apa yang disampaikan tadi program itu, nanti kita akan di-share juga amangnya, di-share melalui grup WA kita, supaya seluruh peperan bisa mengetahunya. Langsung saja amang kepada amang Batia Saluhuna untuk menyampaikan sosialis di Sitarombo di Raja Sitepang. Kami bersilakan dengan amang Batia Saluhuna untuk menyampaikan sosialis di Sitarombo di Sitarombo di Sitarombo. Kami bersilakan sosialis di Sitarombo di Sitarombo di Sitarombo di Sitarombo di Sitarombo. Terima kasih. 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 Sitarombo. Terima kasih. 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 Atau kelompok Akan tetapi kebutuhan seluruh peparan Raja Sitepang Yaitu Sitanggang, Sigaling, Dicimani, Huruk, Sidawuruk Jadi buku Tarombo Raja Sitepang Anaknya Raja Nayabaton Yang diterbitkan tahun 2020 tersebut Disarikan dan dihimpun Serta dirangkum dari buku-buku yang telah ada Sebagaimana tercantum di halaman 250 Di halaman 250 Salah satu daripadanya adalah Buku Tarombo Marcius Albert Sitanggang Yang diterbitkan di Jakarta Maret 2001 Artinya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu Mengadong buku yang menyangkut peparan Raja Sitepang Berdasarkan fakta dan data yang diperbandingkan Dan dipersandingkan Jadi dan hola nasa huji plak Hubahit dosi perbandingan Jalah hubahit doa analisaku sendiri Mulah dong penuh di dalam buku catatan Itu kira-kira analisa Saya tidak mengatakan Mana yang benar dan mana yang salah Alai iman uen naboi Jadi bahan analisa itu kita Kapinopan Raja Sitepang Berdasarkan fakta dan data Yang diperbandingkan dan dipersandingkan Satu dengan yang lain Maka Tarombo Raja Sitepang Anaknya Raja Nayabaton Yaitu sitanggang, sigalingging, sigamani uruk, siga uruk Adalah sebagai berikut Jadi Tarombo Raja Sitepang Anaknya Raja Nayabaton Dimulai mengisian si Raja Batak Anaknya si Raja Batak Dua Ya ima guru tatebulan Doa Raja Subaon Raja Subaon Anak Natolu Raja sore mangaraja Raja Asiasi Raja Sangkar Somalidang Anaknya Raja sore mangaraja Anak Natolu Ima sorba di julu Sorba di jahe Sorba di banua Anaknya sorba di julu Manang Raja Nayabaton Ima datu sidder matanyari Anaknya dua Ima Raja Sitepang Doa Raja Nabulun Anaknya Raja Sitepang Anaknya dua Ima Raja Haturusan Doa Raja Natanggang Ima Naja Kabi Raja Pangururan Molo didokon opuaditya nakin Raja Haturusan Memang tidak cukup bukti-bukti Untuk melanjutkan Sehingga kami timpenulis buku Tidak berani untuk melanjutkan Aladidokon Tuaceh do Nah Dangan ugnakin Sangonadidona Mudah-mudahan Di tim Taroboh yang akan datang Bisa menganalisanya Dan memasukkannya Menjadi peparan Di Raja Sitepang Alamemang Molo tapi kiri do Holan siopak margaon Siopak margaon Molo bereng do Tu Do ngatubuta Itu amat sedikit Hapemolo songo marga Sian Si Tabatua Tadokon Disia dong Sampai 12 marga Jadi Anakni Raja Natanggang Manang Anakni Raja Pangururan Anakna Taudu Ima Raja Panukunan Manang Sitajabau Nagabe Mamake Marga Sitanggang Bau Raja Pangadatan Raja Panguluhan Ima Nagabe Raja Sigalingging Anakni Raja Panukunan Manang Sitajabau Ima Nagabe Sitanggang Bau Anakna Dua Ima Raja Sitepang Sada Raja Tinita Anakni Raja Pangadatan Anakna Tolu Ima Raja Lipan Manang Nagabe Sitanggang Lipan Raja Upar Raja Silo Nagabe Sitanggang Silo Raja Panguluhan Manang Siga Lingging Anak Natolu Ima Ruk Guru Mengarisan Manang Sigorak Raja Tineya Tinatea Sitab Bolang Namora Pangujian Manang Parhalyang Anakni Raja Sitepang Sada Anakna Dua Ima Raja Sitepang Dohot Sitanggang Gusar Anakni Raja Lipan Manang Sitanggang Lipan Anakna Tolu Ima Apu Marigong Apu Raja Buit Apu Raja Pangadatan Anakni Raja Anakni Raja Upar Manang Sitanggang Upar Anakna Tolu Ima Apu Lidi Apu Harung Guan Apu Dihuta Adong Duhyaman Telepona Siap Pangur Rana Madok Deng Song Nini Nah Alay Husuk Kutsi Bungaran Bidok Toho Dihabang Hala Nasa Dado Alay Dua Warna Anakni Raja Silo Manang Sitanggang Silo Anak Natolu Ima Mangilang Bosi Ima Nama Baton Marga Sitanggang Silo Sita Bidalan Ima Nagabi Raja Simani Huruk Salasak Bosi Ima Nagabi Raja Sidawruk Satok Kin Saotik Mengenai Raja Sidawruk Menurut Buku Nah Ujaha Bahwa Ditabba Adong Dohuta Madok Tabba Huta Luban Uruk Adong Tabba Luban Teruan Jadi Beda Sidawruk Namarkuta Namarkuta Salsiat Dabba Doh Sidawruk Pinop Perni Salasak Salasak Bosi Iji Adapoti Bodo Upatud Dibuk Kuna Guru Mangaristang Manang Sikorruk Anak Natolu Ima Opulibong Opubonar Doh Empubada Raja Tinatea Manang Sitab Bolang Anak Natolu Ima Guru Sinalsal Daturonggur Dohut Guru Solawasan Namora Pengujian Manang Perhaliang Anak Nasada Ima Opun Yaji Empubada Anak Na Onom Kendang Banurea Manik Beringin Gajah Berasa Ima Poparani Raja Sitepang Nasap Hira-hira Digenerasi Kesepuluh Bahasa Sampai Generasi Sepuluh Alana Duk Keturunan Lepubada Disun Jadi Nungga Marsibu Marsibah Marga Di Pangar Ratoan Itu Sabin Nain Jadi Yang Pola Diurah Disini Par Marga Marga Manang Par Popu Poparani Sirajabau Poparani Sirajaliban Poparani Sirajawbar Sirajasilo Sirajasilo Sirajagusar Kesimpulannya Sekjen Naking Lama Tiap Tiap Sohei Marsyurus Urutan Natu Toru Asang Giat Boida Potta Urutan Manang Nomor 3 Kita Sekjen Marga Marga Nasing Bola Udah Konek Disarikan Dari Buku Buku Boida Dilui Lu Ya Kadamang Disona Dong Da Daftar Buku Kembali Matusi Naking Munte Raja Sitepang Tidak Sama Dengan Munte Jadi Bahwa Dibuk WM Huta Galung Didok Konan Raja Naya Baton Sib Bolun Munte Strip Raja Sitepang Tabatua Tabatua Saragitua Munte Tua Eh Tabatua Saragitua Tabatua Tabatua Saragitua Haram Munte Jadi Nyatanya Di dalam Di Pasca Sarjana Uki Di Duk Sida Duk Tidak Ngarung Dodisi Menyatakan Sebagai Penulis Mengerti Dua Anen Padok Nina Deba Manang Hatani Halak Adong Dodisi Artinya Dia tidak Memberikan Suatu Kepastian Apa Apa Yang Ditulis Buku Wem Huta Galung Pustaha Batak Tarobo Doho Turiturian Nibang Sobatak Dan Juga Diakui Para Penulis Lain Dan Bahkan Kita Pun Terlena Setapi Molo Dibukunan Ditarobo Nira Jaman Nihur Nantita Datangan Nih Jendrali Adong Dodisi Dibilang Dari Munte Alai Sahat Tutikion Mungkin Buku Tarobo Raja Sitebang Buku Kedua Yang Membantah Bukunya WM Huta Galung Dalam Buku Tersebut Bahwa Anak Nih Naya Baton Disebutkan Ada Enam Simbol Munte Manang Raja Sitebang Tabatua Saragitua Sianahapun Dan Haro Munte Niatanya Haro Munte Itu Adalah Ditorun Namai Ditubuni Tabatua Catatan Nomor Catatan Hira Analisa Kuma Dan Pola Hujah Hukun Raja Sitebang Anani Raja Nayab Baton Hanya Dua Yaitu Raja Sitebang Dan Raja Nabulun Sebagaimana Yang Telah Disebutkan Di Atas Antara Lain Buku Marsius Al Bersitanggang Tahun 2001 Dan Lain Lain Artinya Ada Bukti Hitam Di Atas Putih Tidak Seperti Yang Lain Baliga Binaliga Barita Binaliga Kata Orang Tua Tua Dan Lain Sebagainya Sebagainya Penguang Peparan Raja Sitebang Manang Tapor Atta Sudah Lama Berdiri Sekarang beliau mengulas juga buku ini, opo, tuas sori mangaraja karena bahan-bahannya tidak lengkap saya tidak mampu dan referensi untuk itu saya tidak mampu saya mencarinya dan danga dong dia dilului sehingga begitu banyak saya padoni si sori mangaraja sekian puluh generasi baru pilih dong si singa mangaraja saya tidak mampu dan tidak ada buku-buku namamu hati nampehulului buku nitap buku nasi nadong di perpustakaan nasional di jalan Merdeka Selatan 24 Jakarta dan ngadong sohn nabi noton jadi tergantung kadamang pengurus bagaimana memasukkan yang dibilang tadi bahwa peparani Raja Sitepang masih ada ima nasian Raja Hatarusan selanjutnya di hamuak kadamang doa denang selanjutnya silahkan baca buku Tarobo Raja Sitepang anak ni Raja Nayabbaton bukti lain bahwa anak Raja Nayabbaton hanya dua orang didapat dalam Tarobo ni Raja Sidabutar ingat di Tarobo ni Raja Sidabutar yang disusun oleh Nahum Sidabutar pada tahun 1976 yaitu Raja Sitepang dan Oputuan Nabolun atau Tuan Sotepang dan Tuan Nabolun di halaman 100 Walu dan Tarobo Nahoda Raja Sibbolutua Sionom Hudon menyebutkan anak Raja Nayabbaton adalah atau Raja Sumba adalah Raja Bolun dan Raja Tadjabau mereka bilang Tadjabaui Sarubah doa Raja Sitepang artinya bahwa dari peparani Tabatua doa Cibbolutua mengakui bahwa taro anak ni Raja Nayabbaton hanya dua yaitu Raja Sitepang doa Raja Nabolun khusus mengenai Sitanggang doa Sibbolun nandidok ipar-ipar nepertubu generasi yang lahir di Bonapasogit pasti paham berapa menit lagi 5 menit lagi generasi yang lahir di Bonapasogit pasti paham sanggar doa tolong beri ngejabi jahadi Sitanggang doa Sibbolun namarhamaranggi artinya bahwa Sitanggang dan Simbolun gak pernah dibilang Simbolun Sitanggang bagaimana sebenarnya Sitanggang dan Simbolun tetapi persoalannya bagi orang-orang yang lahir di luar Samosir mereka tidak menghargai lagi ahana mencari mengenai Raja Pangururan kemarin saya sebutkan di depan Bupati bahwa Raja Pangururan adalah Raja Natanggang artinya kalau membuat sejarah Pangururan harus diurut dari peparan Raja Sitepang tidak banyak kepustakaan yang ditemukan tentang hal tentang asal kata Pangururan dan kapan mulai digunakan dalam buku WM Utagalung selaman 127 disebutkan artinya yang membentuk atau memberikan nama Pangururan adalah Raja Isub Baon silakan nanti di baca sotong diusir ahonon jadi mulai soal merga Munte ada dua tulisan di buku itu yang mengenai Munte satu kata pun tidak ada dikaitkan dengan Raja Sitepang dan tidak ada dikaitkan dengan Sitanggang Sigalingging Simani Huruk dan Sida Huruk artinya bahwa penulis-penulis merga Munte tidak mengakui atau tidak mengklaim bahwa Raja Sitepang sama dengan Munte Jalan bukti sampai sekarang tidak ada golet manang hutani Munte nadong di pulau Samosir cuma diakadamang saya tidak mempromosikan buku itu 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 amat menedika kalau dibaca bukunya si Norman Sida Sida Butar mudah-mudahan naka damang siat-siga ningging si Mane Huruk dan Sida Huruk tidak membacanya disana banyak klaim bahwa kita itu salah olah karena kelicikan atau apa ke dibukui Hubaid sampai 20 tolu kutabius adong di Samosir didokkan ayna makna nama buat bius nisi bolud di nasi tanggang hape bius baru benar setelah Belanda sementara rasa si tepeng asian na julu jadi imam menurut tahu kadamang dok denang tak ada gading yang tak retak tetapi gading itu tidak selamanya apa yang retak itu tidak semuanya gading buku ini hanya pembuka wawasan untuk kita bagaimana kadamang dok denang anon memperbaikinya silahkan alaih hal anas yada mungkin saya manusia yang paling berbahagia sekarang saya bisa bercita-cita saya hampir setengah tidak percaya diri buku ini sempat konsepnya saya kirim ke Pastor Nelson pemikiran itu karena apa di bagasan buku godang diterima sebagai orang yang sebagai orang Kristen bagi saya tidak ada yang bisa saya percaya selain kejadian satu ayat satu jadi jadi dia ke teman di kita artinya ada kekeliruan di kita Tuhan memberkati 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 selamat menikmati 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 Jadi, di jama penyusus PP di Tanah Adon, atau orang-orang yang terbele, tanpa semua masalah, kawalau yang terbaik kita di Tanah Adon. selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Maddo sepatah dua kata Molonara Jongjong silahkan Menang masada-sada Terserah Salam Salam Kepada yang terhormat Ketua Umum Penasehat Pengurus DPP Raja Sitepang Se-Indonesia Serta Ketua Umum Pengurus Empat Marga Sitanggang Galingging Simani Huruk dan Sidawruk Salam sejahtera Untuk kita semua Horas Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Kepada Allah Bapak di surga Dengan pengangkatan ini Saya juga Tidak tahu Bagaimana Melangkah berikutnya Tapi saya tahu Langkah awal memang Tapi langkah berikutnya Saya tidak tahu pasti Sebab bagaimanapun ini Saya sendiri Atau bahkan nanti panitia Yang sudah ditunjuk dan mau Berkontribusi Belum tentu bisa membangun Belum tentu bisa membangun Semua ini bisa terlaksana Kalau kita semua Marga Sitanggang Tiga Lingging Simani Huruk, Sidawruk Mau memberikan kontribusinya Mau memberikan hatinya Mau memberikan pengertiannya Perhatiannya Pembangunan Tugu ini Terus terang Pembangunan satu Tugu saja Satu Marga saja Ribut Berganti-ganti panitia Karena apa? Uang Karena uang Mau dipertegas Mau digalakkan Tapi siapa ini Siapa ini Siapa ini Kita harus menghargai Akhirnya bertanya pun tidak Mau bertanya pun tidak Saya berharap Itu jangan terjadi Pada panitia Pembangunan Tugu Raja Sitepan Sebab pembangunan Tugu ini Kalau tidak salah menilai Saya salah melihat Pembangunan Tugu ini Penting Penting untuk Merealisasi Semua kata-kata Dan harapan Yang tadi sudah kita dengar Disampaikan Oleh pimpinan-pimpinan kita Kalau tidak ada simbol Kalau tidak ada Lambang Maka setepang itu Nanti bisa jadi Seperti halu Tinggal Ya begitu Akhirnya tenggelam lagi Tapi dengan adanya Tugu Maka kita harapkan Sitepang Exist Sitepang ada Oleh karena itu Singkat saja saya Oleh karena itu Dari alternatif tempat yang ada Saya mohon Walaupun saya tidak berhak Nanti menentukan ya Saya mohon Pilihlah tempat Bukan asal jauh Bukan asal tinggi Bukan asal sakral Tapi tidak ada melihat Untuk apa Pilihlah tempat Yang bisa dilihat Lebih banyak orang Bahwa ada tubuh Sitepang Sitepang itu Sitanggang Galingging Manihuruk Sidauruk Pilihlah tempat yang Gampang Mudah Dilihat orang Tempat marga itu Jadi bukan soal tinggi Tempatnya Disana ada ininya Ada apanya Jangan Kalau bisa Nanti dari Alternatif yang ada Empat itu Pilihlah yang mana Saya juga tidak tahu Dimana Empat tempat Empat tempat itu Saya kemarin Terlambat datang Karena pesawat Saya juga terlambat Jadi tidak bisa datang Katanya sudah ke tempat Salah satu tempat Saya tidak bisa ikut Jadi sekali lagi Saya mohon dengan hormat Dengan segala kerendahan hati Semoga Tuhan Memberkati kita Dan kita semua Mau kerjasama Akhirnya Pada akhirnya Di waktu yang ditentukan Atau sebelum waktu ditentukan Tugu itu berdiri Dan kita bisa bangga Kita bisa Bernyanyi Berdendang Dan lain sebagainya Buat acara Setidak-tidaknya Tugu itu dulu Kalau semacam Sawung Ada WC nya Ada halaman Ada parkir Berikutnya Yang penting Tugu itu dulu berdiri Selanjutnya nanti kita pikirkan Perkembangannya Itulah yang ada Di pikiran saya Semoga Tuhan memberkati Kita semua Amin Raja Setepang Raja Setepang Raja Setepang Raja Setepang Raja Setepang Jadi Terima kasih 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 menerima kasih untuk percobaan. Kalau kita berasal, kita berhasil berpikirasi. Jika kita berpikirasi secara materi, kita mulut menerima tentang pikirannya, kita melihat semua itu, kita mempercayai kita. Jadi saya sudah berasa, ini berteman sebagai pengurus pengurus di Seeho, dan tanggung jawabnya jadi motivasi-motivasi sangat perlu terbangun komunikasi terbangun di penguat tahun asanggiat asalamtumajuna tuakka adina mangiud jadi imanabui terpasat hau sian DPW kami naung terpilit di naung dilantik kamu sederion sayanggiat mamar gugu kami lahumangulahonon tuakka adina mangiud maulia temak terima kasih Jadi mulai ada di hitah Oke Jadi mulai ada di hitah Ngelas rota deh Nggak tambahin menurut hitah Nggak tambahin pelantikan Mose Penduguhan Pengurus Dohod nih Pelantikan Ketua Pembangunan Tuguna Mangulu Raja Stepak Jadi Sonari tiba masa Nahita melakukan penutupan acara on Sebelum ditutup Anon Dohod Amang Profesor Juang Setanggang Lasmar Rwata Dan dokumen telu Halihara Suara Sateh Alana Dabit dengan Sudi Nah Oh Sekali ini Selamat datang Lalu macam penutupan Jodoh Oke Baik maju Amang penutupan sekitar Penutupan yang luar biasa Sian Amang Profesor Juang Setanggang Singkat padat dan jelas Sian Amang Profesor Juang Setanggang Jodoh Sambutan Jadi Hores Ador Langsung Kata Sambutan Biasa Malah Parpudion Termuruna Begit Jadi Malah Teman Itu Hatta Tabukka Ula Sedarion Tau Jungi Di Bagasan Lasdi Roha Mardala Denggan Dihamu Amin Anami Acara Sedarion Ima Acara Naparpudi Di rangkaian Rencana Nadipatupa DPP Penguani Raja Siti Pangsihan Pusat Dunga Godang Kita Bgi Aka Hata Kata Sambutan Jadi Au Manukur Do Maul Baik Kata Sambutan Rah Orang Orang Pasdo Bihar Mengidu Ijinao Neku Jahahon Tolu Lebar Sambutaku Ala Menyangkut Proses Perjalanan Nipu Wata Sampai Terbentuk Raja Siti Pangon Jalan Mengidu Sambutan Ketua Umum Napi Nasahane Opo Putri Amang Ketua Dewan Pembina Doha Tohon Dibayam Lampirani Buku Acara Tanon Dibayam Gabes Sada Buku Asabodiza Akan Asarodity Kion Menjadi Dokumen Rakhir Nasni Raja Siti Pang Satu Jumat Tadi Si Mang Juh Jah Hata Pih Baik Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Senantiasa Menyertai Memelihara Dan Menuntun Perjalanan Hidup Kita Sehingga Pada Hari Ini Kita Dapat Mengikuti Acara Marsobusi Hall Yang Dilanjutkan Dengan Pelantikan Pengurus Sumatera Utara Atau DPI Wilayah Pengukuhan DPD Samosir Dohot Panitia Pembangunan Tubuh Acara Hari Ini Adalah Tindak Lanjut Dari Hasil Rakernas Raja Sitepang Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 13 Dan 14 November 2021 Bertempat Di Puncak Bogor Jawa Barat Patut Dicatat Bahwa Pembentukan Penguara Raja Sitepang Indonesia Pada Hari Minggu 10 Oktober 2021 Di Jakarta Merupakan Hari Penting Bahkan Bersejarah Bagi Popara Raja Sitepang Sekilas Tentang Perkembangan Penguara Raja Sitepang Bahwa Pada Hari Sabtu 11 Agustus 2007 Telah Dibentuk Penguara Raja Sitepang Atau Paporata Di Kota Medan Dengan Ketua Umum Insinyur JPS Tanggang Dan Sekretaris Umur Insinyur Jasona Sidaw Tadi Beliau Hadir Saya Sangat Senang Oh Masih ada Bang Maaf Saya Senang Dan Bangga Pendiri Paporata Waktu itu Hari Di Tengah Kita Hari Segejang Mamur Muna Asadok Kamu Paitu Itu Nami Maksudnya Menghimpun Dan Mempererat Kesatuan Popara Raja Sitepang Di Seluruh Indonesia Kemudian Dibentuk Paporata Di Daerah Riau Jambi Sumater Selatan Jawabar Dan Kabupaten Samoce Dalam Perjalanannya Pungguan ini Kurang berkembang Dan pada Akhirnya Pada tahun 2013 Ketua Umum Mengundurkan diri Dan Kepengurusan Domisioner Karena Tidak Ada Yang Melanjutkan Memimpin Organisasi Dan Kegiatan DPP Tidak Ada Lagi Pada Bulan Juli 2020 Sepakat Untuk Membentuk Tim Penulis Buku Tarobo Raja Stepang Anak Di Raja Naib Baton Juga Dihadiri Amang Instituci Pesetanggang Agar Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman Serta Menambah Pemahaman Tentang Tarobo Raja Stepang Terutama Yang Berlumisili Di Perantauan Atau Di Perserahan Pembentukan Pemerintah Setempang Sangat Dipengaruhi Hasil Pertemuan Parna Yang Diparakersai Oleh Pengurus Parna Indonesia Yang Dipimpin Oleh Jentenia Depurnabirawan Kornel Simbolon Selaku Ketua Umum PPI Dan Profesor Dokter Juang Setanggang MM Selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PPI Pada Bulan Maret 2019 Di Gedung Aula Pasca Sarjana Uki Jalan Diponegoro Jakarta Dengan Kesimpulan Sementara Terdapat Dua Kelompok Pendapat Yang Berbeda Hadir Juga Amang CPC Tanggang Disitu Dan Hingga Saat Ini Masih Banyak Berpendapat Bahwa Raja Setepang Adalah Turunan Dari Munti Tua Termasuk Empat Marka Di Dalam Kita Bahwa Raja Setepang Bukan Anak Raja Nembaton Dan Bahkan Ada Yang Mengatakan Bahwa Raja Setepang Tidak Atau Bukan Keturunan Parna Keadaan Ini Sangat Mendorong Semangat Untuk Membentuk Pungguan Raja Setepang Indonesia Yang Dinisiasi Oleh Bapak Insir Rujpe Setanggang Profesor Doktor Juang Setanggang MN Situ 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 Doktor Eduard Sigaling MSI Bahtiar Setanggang Esa Dan Pastor Nelson Setanggang Selanjutnya Dibentuklah Panitia Kerja Dengan Nama Tim 21 Maksudnya Bukan 21 Orang Namanya Tim 21 Yang Membahas Dan Menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga Pemilihan Penasehat Pembina Sampai Ke Acara Pelantikan Setelah Diadakan Surat Pemilihan Pengurus Secara Aklamasi Terpilihlah Situa Doktor Eduard Sigaling MSI Sebagai Ketua Umum Profesor Doktor Juang Setanggang MM Sebagai Ketua Dewan Penasehat Dan Insinur Jan Peter Setanggang Sebagai Ketua Dewan Pembina Mantan Ketua Favorata Dengan Terbentunya Pengurus Yang Sudah Dilantik Dan Telah Dilaksanakan Rakernas Di Puncak Maka Pada Acara Marsubuk Siol Hari Ini Ada Beberapa Hal Disarankan Untuk Dirumuskan Dalam Acara Ini Yang Pertama Agar Pengurus Mengadakan Konsolidasi Organisasi Yang Sudah Ada Sebelum Dilaksanakan Pelantikan Agar Menyusatkan Diri Dengan Struktur Organisasi Yang Baru Sesuai AD ART Maupun Untuk Pembentukan Pengurusan Yang Baru Yang Kedua Mensosialisasikan Nama Pengurusan Serta Hubungan Antara Pengurusan Pusat Dan Daerah Maupun Hubungan Horizontal Antara Daerah Atau Wilayah Yang Ketiga Menyusun Program Kerja Yang Merupakan Program Unggulan Prioritas Terukur Yang Disesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Dapat Dilaksanakan Artinya Tidak Muluk Yang Keempat Yang Tidak Kalau Pentingnya Adalah Bidang Sumber Daya Manusia Terutama Membina SDM Generasi Muda Agar Dapat Dibuat Program Kerja Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Dan Teknologi Yang Sangat Cepat Serta Tingkat Persaingan Yang Semakin Ketat Membantu Generasi Muda Yang Mempunyai Talenta Agar Lebih Cepat Meningkat Sesuai Dengan Bakat Dan Kemampuannya Misalnya Dalam Bidang Olahraga Seperti Catur Menyanyi Menari Maupun Bidang Lainnya Jika Hal ini Dapat Kita Lakukan Dengan Baik Maka Lima Atau Sepuluh Tahun Mendatang Akan Kita Lihat Hasilnya Untuk Kita Evaluasi Inilah Harapan Kita Semoga Tuhan Mengabulkan Doa Dan Merestui Permintaan Kita Horas Salam Ketua Dawan Penasihat Profesor Dokter Jual Setanggah M Mau Lihat Jadi Saya Minta Ini Kebetulan Lagi Sibuk Ketum Sehingga Kurang Apa Begin Ini Catatan Ini Adalah Proses Terjadinya Acara Kita Hari Ini Dan Kalau Tidak Saya Bacakan Disini Orang Tidak Tahu Kapan Dibentuk Paporata Siapa Ketua Sekretaris Disini Ada Jadi Saya Minta Kalau Tidak Keberatan Ini Yang Dibacakan Opu Putri Dari Abang Jepis Tangga Ini Nanti Jadi Lampiran Lapor Kegiatan Hari Jadi Ini Lahir Kegiatan Kita Hari Ini Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Rapat Atau Pertemuan Marsubu Sihol Kopar Zara Sete Pang Indonesia Secara Resmi Dinyatakan Ditutup Horas 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 Mulai Dihita Bopar Raja Setanggang Eh Bopar Raja Setanggang Seluruh Dunia Saya Perlu Setanggang Gribita TV Horas Horas Sudenang Terima Dihita Terima kasih.